Intro Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama-sama dengan kami dalam seputar Kaimana Kita masuk dalam berita selanjutnya Di tahun 2021 mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Akan meniadakan sistem kelulusan melalui proses ujian nasional Kebijakan ini diganti dengan asesmen nasional bagi pendidikan Yakni dengan melakukan asesmen kompetensi minimum atau AKM Bagi para siswa di semua jenjang pendidikan AKM ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa Dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaimana Yosafat Lamauran Terkait dengan program asesmen nasional yang mulai akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang Dikatakan, sejak pandemi COVID-19, ujian nasional sudah ditiadakan Dan di tahun 2021 mendatang, ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum Yakni penilaian secara langsung terhadap kompetensi para siswa oleh sekolah Sejak tahun pelajaran kemarin kan, ujian nasional itu sudah ditiadakan karena pandemi itu Nah, untuk tahun pelajaran ini Tahun 2021 nanti itu tidak ada lagi ujian nasional Yang ada itu asesmen nasional Asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional Kalau ujian nasional itu menguji siswa-siswi di kelas terakhir setiap jenjang Kalau SD itu kelas 6, SMP itu kelas 9 Dan SMA, SMK itu di kelas 12 Tetapi untuk tahun depan ini tidak ada lagi ujian nasional Yang ada itu asesmen nasional Asesmen nasional ini diberlakukan untuk siswa-siswi yang dipilih secara acak Di kelas kalau di SMA, SMK itu di kelas 11 Jumlahnya 40 sampai 45 orang Itu dipilih secara acak melalui data dapodi kita oleh Kemdikbud Dipilih secara langsung Nah, asesmen nasional ini khusus untuk siswa-siswi di kelas 11 kalau SMA, SMK Ujian nasional dan asesmen berbeda Yakni ujian nasional menguji siswa di kelas terakhir Sedangkan asesmen nasional dipilih siswa-siswi SMA, SMK di kelas 11 Bukan di kelas akhir yang dipilih secara acak dari dapodi kita oleh Mendikbud Secara langsung Asesmen nasional terdiri dari tiga bagian Yakni asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar Dikatakan dengan sistem ini diharapkan setiap daerah harus memastikan pelaksanaan asesmen nasional di daerah Dengan memperhatikan kesiapan sarana-prasarana pendukung Serta keselamatan peserta didik di daerahnya masing-masing selama pandemi COVID-19 ini Dari Kaimana, Papua Barat, Seniati, Kabar Triton mengabarkan Terima kasih telah menonton!